saya sudah star saya ada bau helm siap 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 ini saya tunggu nih Aduh dulu cuaca bagaimana di bawah cara 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 mantap oke 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 saya ada bau helm nih ah oke Mas ten baik Halo semuanya pagi hari ini rencananya saya dengan temen saya mau berangkat menuju ke daerah riung jadi ini rencananya teman tadi udah jalan duluan dia nunggu di ya jalur luar kota tadi dia share lock jaraknya 39 kilo dari tempat saya ini tadi teman berangkatnya pagi-pagi sekali dan ini saya bawain helmnya tadi helmnya ditinggal sama dia ya mudah-mudahan aja ini nanti tidak hujan karena ini lumayan juga perjalanannya cukup jauh kita melewati berapa kecamatan nanti sampai ke sana ini mumpung lagi libur jadi ya saya sempatkan untuk berkunjung ke rumah saudara saya di riung sana ya isi bensin dulu oke lanjut lagi tadi habis isi bensin sekarang kita kas melanjutkan perjalanan ini nanti kita ke reo dulu ke kota baru nanti dari kota kita lanjutkan ke riung riung itu sudah di daerah kabupaten ngada ya cuman ini kita lewatnya jalur utara jadi agak cepat gitu kalau melewati jalur umum di jalan Transflores itu pasti lama bisa nyampe 7 atau 8 jam baru nyampe di riung riung cuman ini pertama kali saya lewati jalur utara yang tahu jalannya itu teman ya kalau teman ini eh orang sana asli sana riung cuman ini oh ini suasana dalam kota H-1 menjelang Idul Fitri jadi besok ini udah ada Idul Fitri rencananya nanti mau sholat itunya di riung sana aduh oh my god ini tadi ngisinya cuman Rp50.000 di pertam ini semoga aja bisa sampai karena ini kata kalau melewati jalan Transfloresi memang jauh ke sananya jauh-jauh-jauh cuman ini ngelewati jalur utara katanya jalannya juga barusan di aspal jadi sudah bagus jauh-jauh jalan ke sananya jauh-jauh 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 saya mau bawa motor CB cuman itu motornya enggak tahu kenapa onar itu barusan diganti CDI nya juga terus tadi malam pas saya pakai macet tadi pagi pas kirain habis bensin gitu itu pas sudah habis di isi bensin ternyata tetap bisa hidup ya tahu kenapa padahal barusan ganti CDI ganti busi jadi hari ini tetap saya pakai motor Versa ini mudah-mudahan aja cuacanya tidak hujan karena ini kalau sampai turun hujan agak ngeri juga jalur kesananya itu Oh daerah harawan longsor jadi kalau hujan dikit aja itu itu pasti longsor gitu ini sekarang udah tanggal 21 kemarin sebenarnya liburnya itu mulai tanggal berapa itu ya dua dua hari lalu tanggal 19-18 itu sebenarnya mau jalan waktu itu cuman eh masih ada kerjaan yang belum diselesaikan terpaksa ditunda hari ini baru bisa jalan ini udah masuk ke jalur luar kota ini di daerah karet namanya jalur yang menuju ke daerah Rio udah mulai banyak tikungannya tadi sebenarnya pengen bawa motor ninja cuman aduh ini eh eh kayaknya jalur-jalur kesananya itu yang agak repot gitu dan katanya juga masih ada di beberapa bagian jalan yang belum di asfal jadi memang sih kalau jalannya masih belum terlalu mulus itu Oh capek kalau bawa motor sport kayak gitu ini mendingan bawa motor ini aja Versa cocok di segala medan ini udah lama banget gak pernah keluar kota baru kali ini bisa lagi gitu ini udah lama banget gak tuh enak 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 selamat menikmati ini jalur kesini lawan karena banyak mobil-mobil besar mobil-mobil tanki kontainer itu biasanya lewat sini karena memang di Reo itu ada pelabuhannya terima kasih 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 ini tadi lupa lagi satu memorinya yang di memori jadangannya lupa bawa tadi ini cuman bawa yang 128 nama 32 giga mudah-mudahan aja ini nanti ya cukuplah buat dokumentasi pas berangkatnya kesana nantikan pas disana pindahin file-nya gitu ini yang memori di terpasang di kamera ini masih ada file-nya juga yang belum sempat dipindahkan ini mudah-mudahan aja cukup kameranya sisa satu ini yang satunya rusak terima kasih 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 pagal nih sudah lupa karena lama tidak lewat jalan ini lagi mungkin sudah ada beberapa tahun tidak pernah ke sini jadi lupa tempatnya dimana ini waktu itu sih daerah pagal belum di aspal gitu cuman sekarang kan seluruh jalan di jalur yang menuju ke daerah Rio itu sudah di aspal semua jadi lupa tempatnya selamat menikmati ya mudah-mudahan cuacanya panas kayak gini enggak ada hujan ini kalau enggak ada hujan ya lumayanlah tidak terlalu menyulitkan di perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini di sekitar sini ini masih musim durian di tempat ini masih ada kelihatan orang yang menjualan walaupun tidak sebanyak di bulan lalu gitu kalau bulan lalu kan banyak banget kalau sekarang masih ada lah satu-satu yang menjual gua durian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jalur yang menuju ke daerah Rio ya kayak gini jalannya umumnya jalan di daerah flores ini ya mirip-mirip jadi banyak tinggungannya ini mirip jalan train flores juga terima kasih selamat menikmati